Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 ini Pak iya baik hamdulillah pertama kamu ucapkan saya kalau berarti Pak ihsan sudah merasakan dampak dari one day one jus ya hamdulillah dan dampak itu bisa dibawa ke DP peduli bisa dikatakan kami di komunitas one day one jus ini yang memang kami bergerak dan tergerak itu kena Allah subhanahu utara jadi hati-hati kami yang sebetulnya menggerakkan kami untuk sama-sama memberikan sebuah respon terhadap kondisi meskipun memang kami akui bahwasannya donasi yang kami berikan lebih banyak kepada sifatnya yang responsif ya terkait dengan isu-isu kekinian kemudian bencana maupun yang lainnya bahkan kalau tidak salah kami ingat di tahun 2014 itu kami sudah menyalurkan uang uang harisnya hampir satu m kalau data yang kami terima gitu ya dan program-program sosial lainnya sebetulnya salah satunya pembangunan rumah Quran ketika terjadi bencana di Balaroa di daerah Palu kemudian di Papua juga demikian terkait mungkin next kerjasama khususnya karena memang semua hal itu kan pasti memberikan dapat bahwasannya salah satu ketika bicara kurban ya meskipun mungkin sejauh ini kami para Odojor apara Odejer ini sebagian ada yang mungkin juga kemarin tahun lalu juga ada yang berkurban ke kami biasanya kami salurkan juga ke daerah-daerah wilayah kalau next kerjasama mungkin nanti kami bisa dikatakan ya nanti bisa kita bicarakan kembalilah kira-kira penyikapan program-program sekinian harusnya bicaranya terkait dengan Tuhan yang pasti kami berharap program-program sosial yang kami berikan itu memberikan tidak hanya manfaat tapi keberkahan buat untuk semuanya Baik Masya Allah Alhamdulillah itu dia yang mudah-mudahan Pak Isan dan Pak Karyadi bisa menjalin kembali setelah ini karena namanya merupakan juga salah satu syariat yang perlu di apa ya perlu dimaksimalkan di tahun-tahun ini apalagi lagi masa pandemi sekarang ini Alhamdulillah dan insya Allah sahabat DT Penduli dan juga sahabat Penduli yang insya Allah kita akan coba lanjutkan kembali segmen keempat mungkin juga sahabat Penduli yang sekarang menyimak di kesempatan kali ini sudah penasaran juga bagaimana caranya kita yang sudah menyimak luar biasa pemaparan dari Pak Fuad Pak Isan dan juga Pak Karyadi terkait informasi mengenai pendistribusian dan juga kebermanfaatan kita juga bisa menjadi salah satu jalan manfaat untuk saudara-saudara kita di luar secara keempat kita akan coba cari jalannya sahabat Penduli untuk kita bisa bergabung beraksi bersama Odo dan juga bersama Darutau DT Penduli oleh karya tetaplah bersama kami sahabat Penduli dalam program sahabat Penduli kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!